Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin pisang goreng yang sangat simpel praktis dan mudah dengan menggunakan bahan yang ekonomis hasilnya itu bener-bener enak banget gurih renyah jadi ini sangat cocok banget dibuat nyemil ataupun dibuat ide jualan mau tau bagaimana cara buatnya langsung aja yuk simak videonya sampai selesai langkah pertama kita siapkan wadah kemudian kita masukkan kurang lebih 20 sendok makan tepung terigu ini aku pakai protein sedang lalu masukkan juga dua sendok makan susu bubuk ini aku pakai denko kemudian tambahkan juga dengan sejumput garam 1 sendok makan gula pasir dan juga 4 sendok makan margarin setelah kita masukkan semua bahan sekarang kita adu-adu sebentar aja hingga tercampur rata nah kalau udah rata kayak gini sekarang kita masukkan air kita masukkan secara pertahap saja ya sambil diaduk Oh ya temen-temen untuk airnya ini kita kira-kira aja pokoknya untuk adonan itu tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer banget kira-kira seperti ini ya sekarang kita sisihkan dulu lanjut untuk langkah yang berikutnya kita siapkan pisang nah untuk pisangnya ini nanti akan aku pakai kurang lebih 8 buah ya temen-temen dan untuk jenis pisangnya ini bebas kalian mau pakai jenis pisang apa aja ya sesuaikan dengan selera Oke sekarang kita lanjut kita kupas terlebih dahulu untuk kulit pisangnya kemudian untuk satu buah pisang ini akan aku bagi menjadi tiga bagian nah seperti ini ya sekarang kita sisihkan dulu untuk yang selanjutnya kita lakukan proses yang sama sampai selesai selesai kita kupas dan kita bagi menjadi beberapa bagian untuk pisangnya sekarang kita masukkan ke ke dalam adonan tepung nah kita baluri dengan adonan tepung seperti ini ya teman-teman kemudian kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan lanjut setelah kita masukkan ke dalam wajan kemudian kita aduk atau kita pisahkan adonan yang menempel satu sama lain kemudian untuk langkah yang berikutnya kita siapkan atau kita ambil adonan tepung tadi ya kita ambil secukupnya saja dan kita beri air nah kira-kira untuk tekstur keencerannya itu seperti ini ya teman-teman sekarang langsung aja kita tuang adonan encer ini ke dalam minyak panas lalu ini nanti kita biarkan aja atau kita tunggu sampai warnanya itu agak kecoklatan atau kita masak kita goreng sampai mateng misal warnanya ini udah agak kecoklatan seperti ini dan ini juga udah kering udah mateng sekarang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dan ini hasilnya setelah aku goreng semuanya hasilnya itu benar-benar kelihatan enak banget garing renyah langkah berikutnya kita siapkan wadah mika atau strofoam seperti ini ya kalau kalian ingin menjadikan ide jualan lalu kita masukkan pisang kurang lebih 4-5 biji dan setelah kita masukkan pisang ke dalam wadah seperti ini sekarang kita tambahkan topping disini aku pakai susu kental manis coklat dan juga trinit oh iya teman-teman untuk toppingnya ini sesuaikan dengan selera saja ya kalian juga bisa pakai glace atau kacang almond lanjut untuk yang satu wadah ini akan aku beri topping keju cedar dan ini juga udah aku parut nah dan ini hasilnya olahan dari pisang atau pisang gorengnya udah jadi ini sangat simpel praktis dan mudah banget cara buatnya dan pisang goreng ini sangat cocok sekali dibuat nyemil ya teman-teman apalagi dimakan saat musim hujan atau di pagi hari terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa juga untuk like share komen dan subscribe selamat mencoba semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat